Nyonsewu, ini kita meluruskan ya Pak? Meluruskan semuanya Agar orang itu tidak salah kaprahnya Nyonsewu ya? Bahwasannya rumor yang berkembang di luar sekarang ini sebenarnya kan Di luar sana bahwasannya beredar kabar Yalah di makam Pangeran Samudro Harus dengan berpasangan Nah tapi ini katanya bukan dengan istrinya damlasan aku bukan dan lain sebagainya Itu kan rumor yang beredar sekarang kan ibaratnya kan suatu benang kusut Yang namanya sespoh ataupun syariat islam Mengajarkan bagaimana jika menciarah itu harus dinyatkan dengan lahir Lahiriah batinnya kusut Kan ngapain? Iya Nah yaitu tadi terkadang memang orang itu Nyonsewu Ini kita meluruskan ya Pak? Meluruskan semuanya Agar orang itu tidak salah kaprahnya Namun jika memang ada syariat dan khususnya syaratnya Monggo bergantung sama orangnya masing-masing kan? Jadi gini Mas Nyonsewu ya? Bahwasannya rumor yang berkembang di luar sekarang ini sebenarnya kan Kalau kita kaitkan ataupun kita di dalam praktek real Dalam lakukan yang harus sangat bertolak belakang Kalau mungkin di luar sana bahwasannya beredar kabar Ya lah di makam pangeran samudro harus dengan berpasangan Nah tapi ini katanya bukan dengan istrinya dan melaksanakan hubungan dan lain sebagainya Sebenarnya tidak Itu hanya salah pemahaman Mungkin kalau dalam Kalau kita tarik secara garis simpulnya itu kan rumor yang beredar Sekarang kan ibaratnya kan suatu benang kusut Nah kalau kita terlusuri dari kekusutan benang ini Mungkin secara pribadi bisa menyimpulkan atau mengambil kesimpulkan dari dua hal Satu Wasiat beliau pangeran samudro yang tidak secara menyeluruh pemahamannya Karena beliau sebelum meninggal beliau berwasiat Sopowai anak putuku singgelem soan Maksudnya soan dalam ini kan melaksanakan jara Insya Allah bakal tak kabul ke kabih binyu ini Aku yakin Tuan Pak Neng Onone Soan Koyodini Nangguni Demenani Berarti ibarat tulisan mulai dari kata Neng ini digarisbawahi Bahkan kalau saya utarakan seperti tadi Saya yakin kontaknya sudah tidak seperti rumor yang berkembangan Onone Soan Koyodini Nangguni Demenani Nah disitulah kata itulah yang diberhasilkan Treni Donggo Demenani Padahal harapan dari beliau panah samudro itu dalam melaksanakan jara Seperti hal ini kita mendatang orang yang sangat kita sayangi Kita tidak takut yang namanya halangan, rintangan, panas, hujan dan sebagainya Hati dan pikiran selanjutnya teringat beliau ke Pangeran Samudro Dan juga permintaan pun tidak terhadap beliau ke Pangeran Samudro Permintaan terhadap langsung terhadap Allah Soekarno wa ta'ala Nah disamping ada beberapa mungkin beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan secara komersil Satu Yang kedua Mungkin paling diarah ataupun pengunjung itu seakan-akan berkaca kepada situasi dan kondisi di lokasi tersebut Karena apa? Yang dimakamkan di Makam Pangeran Samudro atau di Gunung Kemukus itu kan sebenarnya bukan hanya beliau panah samudro Tapi beliau panah samudro beserta ibu tiri dari beliau panah samudro Yang mana dimakamkan satu liang lahat beda sekat Bahkan kalau secara agama tidak menyalai prosedur kan ini Satu liang lahat beda sekat Hanya saja yang tampak di luar kan hanya satu batunisannya Jadi mungkin itulah yang menyebabkan Atau mungkin disamping tadi satu kondisi dan lokasi juga mungkin berdasarkan historikal atau persejarahannya Karena beliau panah samudro dengan ibu tiri dulu kan diisukan semacam firemen perselingkuhan Ya mana sebenarnya itu enggak Itu ceritanya gimana? Mungkin kalau ceritanya kita tarik lagi ke belakang Kita review ke belakang, release ke belakang Panah samudro adalah salah satu putra dari Brawijaya kelima Sementara era tersebut kan keruntuan dari Majapahit Tapi di sisi lain berdirinya lemak Nah kebetulan beliau panah samudro kan beberapa mungkin bahasa Kalau mungkin bahasa sekarang kan kerabat istana yang mau bersedia diboyong ke lemak Nah beliau panah samudro mendapatkan tugas untuk mempersatukan kerabat istana yang tidak mendukung berdirinya lemak Salah satu figur yang ditemui adalah di Agung Bugur Yang posisi di Gunung Lawu Beliau diberi amanat untuk ketemu beliau yang saya maksud tadi Tapi pada saat itu beliau tidak kalau serta-merta mengutarakan apa maksud dan jati diri beliau Dalam halnya pangeran samudro Beliau dikemas dengan bahasa nyantri Menimba ilmu terhadap keagung Bugur atau sunan melawu Setelah sekiranya dianggap situasi ataupun momentumnya sudah tepat Beliau baru mengutarakan maksud dan tujuannya bahwasannya Beliau adalah pangeran samudro Dia mendapatkan mandat untuk mempersatukan kerabat yang tidak mendukung berdirinya lemak Dan alhamdulillah misi beliau diterima dengan baik Mungkin singkat cerita adalah setelah itu beliau pulang Karena situasi dan kondisi pada saat itu kan tidak semudah sekarang Dalam perjalanan itu banyak Bukan hanya beliau pulang saja Tapi dalam perjalanan pulang itu beliau juga sambil syiar agama Islam Bahkan ada beberapa daerah Ada beberapa tempat yang Peninggalan nama dari beliau parang samudro Bukan berhenti sampai disitu Nama dan dari tempat tersebut kan Berdasarkan situasi dan kondisi yang saat itu dialami Sebagai contoh Di daerah sebelum Kalau dari Purwodadi sebelum gemolong itu ada daerah namanya Kobar Disitu beliau parang samudro pada saat itu menunggu kabar Sekarang yang ada jalan jaman Di sebuah tempat panggungan kita Kekijeneng Kobar Karena pada saat itu beliau menunggu kabar Lagi karena kondisinya beliau sakit Berjalannya mulai sempoyongan Daerah tersebut diberi nama Agak ke arah utara lagi Pada saat melangkah merel kereta itu Kalau sekarang merel kereta itu Kondisi beliau semakin sakit Dikasih nama besok Di perempatan akses sebelum belok kanan tadi Kalau dari Purwodadi Beliau karena sakit yang ramah sangat Beliau nangis Nakwong Jawa nangisnya gerung-gerung Akhirnya diberi nama Barong 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 Kemudian Nah Karena perjalanan beliau yang tidak mudah Situasi dan kondisinya juga seperti itu Beliau sakit Mungkin Mungkin kalau saat itu bisa dibilang Mungkin kritis Akhirnya beliau mengasih kabar kerabat keluarga Nah disinilah muncul figur sosok ibu tadi Kebetulan yang kesini Yang mana tadi saya sempat menceritakan Adanya dicerita di empat isu Barat perlingkuhan Kenapa mungkin isu itu timbul? Karena posisi kapasitas beliau kan sebagai orang yang Mempersatukan kerabat istana Secara otomatis banyak pro dan kontra Ya itu wajib Atau mungkin era sekarang mungkin sampai ingat Toto-toto kofigur antasari Dia dijekal karena apa? Ya Seorang rani kayak digal Kisahnya memang seperti itu Nah ada pemiru Nah betul Nah mungkin singkat cerita Beliau yang keselatan kesini Beliau ibu tiri dari Pangeran Samudru Pada saat beliau sampai kesini Pangeran Samudru sudah meninggal Pada saat itu beliau merangkul jenazahnya Disitu beliau ibu tiri dari Pangeran Samudru Mendapatkan ilafat Mungkin kalau bahasa kita Kontaknya persaka-kapan Ibu untuk saat ini kita beda alam Kalau ibu ingin saya bertemu saya sepenuhnya Ibu sesuci dulu Lu Nah mas Sesuci nang di Belum aku lagi ngerti papan dunungnya lagi bisa Dari arah sini bu ke arah timur ada sebuah mata air Disanalah ibu sesuci Mungkin kalau ditarik arah Dari makam kesini kan ke arah timur Akhirnya beliau kesini Beliau mandi Teramas Kalau orang dulu kan ada budaya nyumpeng bunga Atau mungkin di rambut Belakang ataupun samping Nah kalau di telinga kan bahasanya nyumpeng Kalau di rambut kan mungkin bisa dipulang kayak sanggul Akhirnya beliau ke atas Setelah itu rambutnya dikibaskan Dari kibasan rambut itu jatuhlah bunga Yang mana patah itu tumbuh jadi pohon Kalau orang dulu kan menggunakan kayu sebagai media untuk masakan Kayu bakarnya Biasanya ada dua kejadian Kalau enggak sakit gila Oh dengan kayu Nobosari Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya